Kitab Ezra Pasal 2 Daftar Orang-orang Yang Pulang Dari Babel Inilah daftar orang-orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem dan ke kota-kota lain di Tanah Yahuda. Tempat orang tua mereka dulu tinggal sebelum dibawa ke Babel sebagai tawanan oleh Raja Nebuchadnezzar. Para pemimpin mereka ialah Zerubabel, Yesua, Nehemiah, Seraya, Reelaya, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang yang pulang. 2.172 Orang Bani Sefaca 372 Orang Bani Arah 775 Orang Bani Pahat Moab Keturunan Yesua dan Yoab 2812 Orang Bani Elam Bani Elam 1.222 Orang Bani Adonikam 666 Orang Bani Bikwai 2.056 Orang Bani Adin 454 Orang 454 Orang 454 Orang Bani Ather Dari Netofa Dari Netofa 56 Orang Dari Anathot 128 Orang Dari Asmawet 42 Orang Dari 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 Bani Magbis, 156 orang. Bani Elam, yaitu Elam yang lain, 1.254 orang. Bani Harim, 320 orang. Dari Lot, Hadid, dan Ono, 725 orang. Dari Yerikho, 345 orang. Bani Sena'a, 3630 orang. Inilah daftar para imam yang pulang. Keluarga Yedaya, dari Bani Yeswa, 973 orang. Bani Imer, 1052 orang. Bani Pasyur, 1.247 orang. Bani Harim, 1.017 orang. Inilah daftar orang Lewi yang pulang. Bani Yeswa, dan Kadmiel, dari Bani Hodawya, 74 orang. Anggota Paduan Suara, dari Bani Asaf, 128 orang. Dari keluarga para penjaga pintu gerbang, keturunan-keturunan Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, Soba'i, 139 orang. Keluarga para pelayan rumah Tuhan. Keturunan-keturunan Zihah, Hasufah, Tabaut, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Samla'i, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uzah, Paseah, Besai, Asnah, Meunim. Nefusim, Bakbuk, Hakufah, Harhur, Bazulut, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Temah, Neziah, Hatifah. Di antara orang-orang yang pulang itu, termasuk juga keluarga para pejabat dalam pemerintahan Raja Salomo. Keturunan-keturunan Sota'i, Soferet, Peruda, Ya'ala, Darkon, Gidel, Sefaca, Hatil, Pokheret, Hazeba'im, Ameh. Keturunan para pelayan rumah Tuhan dan keturunan para pejabat dari pemerintahan Salomo berjumlah 392 orang. Pada masa itu, ada juga rombongan lain yang pulang ke Yerusalem, dari kota-kota di negara Persia, yaitu dari Telmelah, Telharsa, Kerub, Adan, dan Imer. Namun demikian, mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar bangsa Israel karena silsilah mereka tidak jelas. Mereka itu, Bani Delaya, Bani Tobia, dan Bani Nekoda, semuanya berjumlah 652 orang. Tiga Bani Imam, yaitu Bani Habaya, Bani Hakos, dan Bani Barzilai, juga kembali ke Yerusalem. Bani Barzilai adalah keturunan orang yang menikah dengan salah seorang putri Barzilai orang Gilead, dan memakai nama keluarga istrinya. Tetapi mereka juga sudah tidak jelas silsilahnya, sehingga para pemimpin tidak mengizinkan mereka terus melayani sebagai imam. Mereka malah tidak diizinkan makan persembahan mahasuci yang menjadi bagian para imam sampai diperoleh petunjuk dari Allah, melalui urim dan tumim. Apakah mereka benar-benar keturunan imam atau bukan? Jumlah yang pulang ke Yehuda ialah 42.360 orang, disamping 7.337 orang budak, dan 200 anggota paduan suara laki-laki dan perempuan. Mereka membawa 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa orang pemimpin memberi dengan sukarela bagi pembangunan kembali rumah Tuhan. Masing-masing menurut kemampuannya, jumlah persembahan mereka mencapai 61.000 dirham atau 488 kilogram emas, 5.000 mina atau 2.850 kilogram perak, dan 100 helai jubah untuk para imam. Demikianlah para imam dan orang lewi, serta sebagian dari rakyat jelata tinggal di Yerusalem dan di desa-desa sekitarnya. Sedangkan para penyanyi, penunggu pintu gerbang, petugas rumah Tuhan, serta orang-orang lainnya kembali ke tempat asal mereka di Yehuda.